Halo Smart Viewers! Welcome to sore sore seru seru banget bersama gue dia dan gue Natan dan selama satu jam kedepan kita berdua bakal ngobrol seru pastinya bareng narasumber kita yang kece banget nah tapi hari ini gue agak deg-degan nih karena narasumbernya agak-agak panas gitu agak-agak pedes gitu oh pades agak tadi saya mikirnya yang lain oh hmm nah Natan ngomong-ngomong ya lo tuh katanya payah banget nih makan sambal lo tuh payah banget makan cahaya dong gak ada kata lain gimana sih sebagai cowok lo tuh kayak payah ya banget makan cabe lo gak kuat emangnya makan cabe kenapa sih sama cabe gue gak bisa yang terlalu pedes-pedes gue sukanya yang manis-manis oh gitu berarti lo gak suka cewek pedes dong Natan? oh gak suka oke 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 berarti kehidupan cinta lo tuh tawar aja ya gak ada liku-likunya pedes-pedesnya tuh gak ada? makanya sama kayak kehidupan cinta gue ya? oh gitu hidupnya tawar gitu gak ada iya flat aja kayak esteh tawar ya? iya oke tapi ngomongin walaupun gue gak bisa makan cabe tapi pengetahuan gue dengan berhubungan dengan cabe tuh banyak apa tuh kasih tau gue dong gue bakal kasih tau ke kalian ada lima jenis cabai ternyata pedas di Indonesia wow di Indonesia di Indonesia oke di Indonesia makanya nama-namanya aja unik bu oke yang pertama ini ada cabe gendot atau cabe gendot 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 ya nah ini berasal dari Semenanjung Yucatan ya Yucatan Yucatan cabe ini sangat pedas bahkan lebih pedasnya cabe rawit katanya gue makan cabe rawit pae gorengnya udah pedas banget Natan gue makan cabe makan saus tomat aja gue udah kepedesan mohon maaf pae ya tingkat kepedesan ini katanya cabai habareno ini mencapai 100.000 sampai 350.000 sekala skofil wow tapi di Indonesia ini cabai jenis ini tuh adanya di Jawa Barat Natan nah dinamakan cabe gendot atau cabe bendot itu nah di Jawa Tengah juga ada namanya cabe gendol jadi kalau di Jawa Barat gendot kalau di Jawa Tengah gendol gitu nah bentuk cabainya itu gendut-gendut gitu loh kayaknya segede jempol dua gini iya bisa dilihat mohon maaf udah gue kira paprika loh kalau dari Jawa iya guri-guri banget nih mirip-mirip sih ini juga penanaman di Pulau Jawa sendiri persebarannya sebatas perkebunan di sekitar Bandung dan di sekitar Dieng Jawa Tengah ya itu oh gitu nah yang di berikutnya itu kan tapi tadi cabe gendol sekarang ada cabe domba wih cabe domba ini katanya memiliki ukuran yang gemuk bontot dan ujung yang tumpul rasanya tapi tetep tentunya sangat pedas nah biasanya nih cabe domba itu dijual dengan warna yang dicampur jadi ada warna kuningnya ijo-ijo mudanya orangnya juga ada nah abis itu jika ada cabe domba itu makanya kita harus pilih yang warna merah karena itu yang paling pedas gitu keliatan sih di ini mohon maaf udah keliatan ya cabai ini juga paling familiar dan banyak bisa kita jumpa ya karena umumnya ini adalah menjadi sambal atau dicemplungin utok ke dalam masakan wow nah tapi si cabe domba ini tuh paling cocok digunain sebagai bahan utama untuk membuat sambal karena ini ciri khas pedasnya tuh dapet dari situ nah buat penambah pedas atau tumisan sayur tuh juga bisa gitu jadi kayaknya memang cabe domba ini cocok banget buat misalnya masak-masak ya jadi bukan buat digadoin gitu tapi memang buat bahan masakan aja iya bener nah ini gua mikirnya pertama kali tau ini yang ketiga ya gua kira dari Jepang loh namanya soalnya katokon ya katokon katokon nah si cabe kotokon ini apa katokon ya katokon ini adalah sedih cabe yang dari Lombok dia primadona khas Tanah Toraja dia memiliki bentuk yang lebih bulat-bulat seperti tomat nah diameternya sekitar 2-3 cm buahnya tuh kan gua bilang ini buahnya bulat-bulat ya gua kira juga kayak ceri mohon maaf ceri merah bulat ini kayak paprika sih barusan mobil ini tapi dia kecil ya nah ini cabe kotokon ini punya aroma yang harum katokon ya harum tapi mematikan ya wow karena pedas banget kayak tingkat kepedasan itu selangit tingkat dewa katanya menjadikan cabai ini menjadi lada favorit di Tanah Toraja terutama buat para pengembara rasa pedas ini sangat recommended tapi disana juga tetap harganya tinggi nah berdasarkan pengalaman jumlah buah cabai kotokon ini tuh bisa mencapai 100-150 buah per pohon selama masa hidupnya nah setara dengan 0,8-1,5 kg cabe gitu nah lanjut kelihatan cabai hyung nah ini gua juga mikirnya dari Jepang juga nih gua mikirnya dari Sunda cabai hyung oh iya iya coba ya di cabai ini hanya tumbuh di desa hyung kecamatan oh salah datang kita kenyapan tapin tengah kebebatan tapin di Kalimantan Selatan iya kan kan tadi lo bilangnya mirip-mirip aja iya bukan berarti pun iya nah sehingga cabai tersebut ini diberi namanya cabai hyung nah saat ditanam di tempat lain rasanya tuh menjadi kurang pedas tapi kalau misalnya di tanahnya di desa hyung tuh disini bisa lebih pedas gitu nah ini berikutnya cabai hyung juga katanya diakui sebagai cabai rawit terpedas se-Indonesia ya wow nah ini cabai hyung juga memiliki tingkat kepedasan 17 kalinya mohon maaf banyak juga 17 kalinya cabai rawit buset wow nah selain rasanya pedas sistem mauan cabai hyung tuh terletak pada masa simpannya yang cukup lama yakni mencapai 10 hari dalam suhu ruang waduh berarti gue rasa buat investasi orang-orang yang mau jago makan pedas nih boleh nih 10 hari tuh disipen aja ya 10 hari ya 10 hari begitu terpedas katanya kan gak rugi ya kalo beli katanya nah yang terakhir nih ada cabai jawa tumbuhan asli Indonesia ini populer sebagai tanaman obat katanya pekarangan dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah nah ini produknya terkenal oleh orang Romawi lama dulu ya dan sering disamakan dengan lada katanya oke nah kita udah tau nih kayak beberapa cabai nah tapi di Indonesia sendiri Natan buah keringnya tuh digunakan sebagai rempah pemedas nah sebelum kedatangan cabai kapisiun SPP tumbuhan ini yang disebut dengan cabai cabai sendiri oleh orang jawa dinamakan lombok gitu jadi dulunya yang cabai jawa ini disama-samakan dengan cabai padahal dulu cabai ini lebih ke buat kesehatan betul sekali bukan buat lau makan gado-gado iya bener nah ini pas banget nih apa nih ngomong-ngomongin cabai iya kita udah kedatangan ya narasumber yang agak-agak pedes panas gitu ya iya itu tuh kalo misalnya ngomongin kayak narasumber atau ibu itu kayak bilang pedes ini agak-agak deg-degan ya deg-degan gitu karena hari ini emang deg-degan episode panatan iya karena kita sudah kedatangan ada owner dari Raja Rawit nah kita udah ada Henry iya halo Henry halo Henry ini ngomong-ngomongin cabai kan tadi pas kita ngomong-ngomongin cabai Henry udah denger nih tapi lu sendiri ada berasa informasi baru gak sih? serius gak pernah denger semua kebanyakan serius lu denger nih cabai-cabainya ya berarti kita selalu bawa info-info yang terbaru waduh nah dari kelima itu menurut lu yang pengen lu pengen coba apa sih? dari lima cabai itu kira-kira apa? coba yang Thor Raja kayaknya menarik ya bentuknya kayak tomat paprika gitu kecil tapi katanya paling pedes ya paling pedes ya boleh boleh tuh dicoba karena cocok banyak karena dari Raja Rawit bener-bener bener-bener sebenernya Raja Rawit wih udah loncet aja tadi belum ngomongin sebenernya Raja Rawit ini kan dari Henry nih owner dari Raja Rawit beliau kasih tau dong Raja Rawit itu usaha apa sih? Raja Rawit itu kita mulai dengan usaha sambel botol awalnya itu kita ambil 3 jenis sambel ada bawang, rempah bali, cabai hijau cuma seiring berjalan waktu ternyata permintaan terhadap nasi yang untuk langsung dimakan itu lumayan banyak jadi kita bikin juga segmen baru rice bowl nasi pedas itu signature dan favoritnya dari Raja Rawit itu nasi pedas itu nasi disajikan pakai 3 jenis sambel kita jadi pas makan ada 3 rasa pedas berbeda oh ciri khasnya cabai sambel ciri khas dari Raja Rawit itu sendiri iya jadi pas makan itu memang uniknya emang pas orang makan ada 3 pedas berbeda itu loh serius? oh jadi pas dimakan ada rasa campur-campur berarti ya? iya bener pedasnya juga pedasnya juga tapi ini Henry kenapa sih alasannya buat nama Raja Rawit gitu? kenapa enggak Raja Cabai, Raja Pedas? apa karena cabai yang dipakai rawit? apa karena cabai rawit? apa karena cabai rawit semua gitu? bahan utamanya yang dipakai emang cabai rawit iya jadi pas kebetulan saya dan partner saya Yuliana pertama kali bikin usaha kita nyari namanya jangan yang terlalu mainstream jangan terlalu keren gitu cari yang lokal ada Indonesia jadi kebeginya eh Raja Rawit aja deh biar rasanya lebih lokal tapi juga bahasa Indonesia tapi juga kedengaran catchy gitu Karena enak gak sih rara gitu kan, raja rawit gitu kan, jadi orangnya gak lebih gampang ya Karena rawit itu sendiri kan ciri khasnya dari Indonesia, di negara-negara lain gak nyebut cabai rawit kan gitu Tapi kan tadi lu juga sempet mention tuh, jadi lu sebenarnya awal sendiri usaha bangun Raja Rawit ini sendiri, sama partner? Sama partner, berdua Berdua dari awal Jadi kita emang berdua itu suka banget makanan-makanan Indonesia gitu Suka makanan pedas juga? Suka makanan pedas juga Tapi kuat gak nih, kan ada tiga macam sambal nih, tapi ordernya sendiri kuat gak sih sebenarnya makan cabai? Lumayan lah, lumayan Kalo bisa masuk, ngijipinnya sendiri yaudah? Sekalian quality control gitu ya Kalo misalnya, eh ya susah juga ya kalo lu mau buka usaha, tapi lu gak bisa makan pedas Lu quality control, lu kena sendiri dong? Susah juga ya, bener-bener Bener juga ya Jadi pas kita buka emang awalnya bulan usaha Raja Rawit ini kita nyari produknya emang fokusnya makanan Indonesia Oh oke Karena kebetulan waktu itu kan pas kita lah di pasaran, brand-brand baru itu banyakan jualnya tuh makanan bule, Jepang Yang di bowl-bowl gitu ya, biasanya makanan luar negeri Ya lokal negeri yang lebih keren lah gitu istilahnya ya Jadi kita emang berdua emang mau nyarinya yang lebih Indonesia Tapi keren juga di packaging dengan packaging Ya di packaging dengan yang lebih modern Supaya bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga gitu Oh gitu, itu startnya Oke Nah tuh semuanya udah denger kan beberapa insight dari ya prolog lah gitu lah ya buat masuk ke Raja Rawit Nah abis ini kita bakal nyoba-nyoba Raja Rawitnya Wih di icip-icip juga tapi ngobrol-ngobrol juga Penasaran kan kita ngobrol-ngobrol, nanti kita ada ngobrol-ngobrolnya juga nih sambil icip-icip gitu Which bener, makanya jangan kemana-mana tetap di Sore Sore Seru Seru banget